Intro Saudara-saudara, pada bagian ketiga kini Kita akan berbicara mengenai tahapan apa saja yang harus dilalui dalam transformasi digital Sekali lagi, tahapan yang harus dilalui Pada dasarnya ada 6 tahapan, ya ada 6 tahapan besar yang harus dilalui Kita mulai dari yang pertama Tahapan pertama namanya adalah business as usual Business as usual adalah tahapan sekarang, saat ini Ketika perusahaan Anda, organisasi Anda sedang menjalankan proses sehari-hari yang sifatnya status quo Artinya belum melakukan perubahan apapun Dalam kondisi awal ini, perusahaan bekerja berdasarkan apa yang ada, budaya yang ada, cara yang ada Makanya dikatakan sebagai business as usual Kemudian tahap kedua dikatakan sebagai tahap present and active Apa itu present and active? Artinya adalah bahwa mulai ada eksperimen-eksperimen kecil yang dilakukan 1-2 orang karyawan di dalam perusahaan itu Jadi misalnya seorang sekretaris mencoba untuk memperbaik proses sehari-hari agar lebih mudah prosesnya Atau mungkin seorang office boy yang setiap hari melayani banyak manajer mencari cara tahu bagaimana melayani lebih mudah dari ke hari Hari ke hari, itu adalah melakukan eksperimen kecil Dan eksperimen kecil ini berupa ide-ide kreatif ini mulai diterapkan di bagian mereka dan memberikan manfaat Manager atau atasan yang berada dalam lingkungan itu memperbolehkan itu dilakukan karena terbukti eksperimen kecil tersebut memberikan manfaat Nah itu adalah tahap present and active Kemudian kita masuk tahap yang ketiga Nah tahap ketiga ini judulnya adalah formalize Apa itu formalize? Formalize ini adalah ketika eksperimen-eksperimen kecil yang tadi dilakukan itu mendapatkan perhatian dari manajemen Dan ketika dilihat ini bagus, maka diformalisasikan jadi SOP resmi Jadi bisnis proses resmi dan disarankan untuk diikuti di bagian-bagian yang lain Makanya dikatakan sebagai tahap formalize Ide kecil tadi diambil oleh organisasi, diambil oleh perusahaan untuk disahkan, dibuat menjadi prosedur resmi Yang wajib dikerjakan oleh mereka yang terkait Nah setelah itu masuk lagi kita ke tahap berikutnya Yaitu tahap empat, ini namanya tahap strategic Nah disini mulai unit-unit organisasi yang tadinya sendiri-sendiri Bereksperimen sendiri-sendiri Mulai mencoba untuk berkolaborasi Unit A dengan unit B duduk bersama Terus mereka diskusi Wah kalau kita sama-sama melakukan ini Berarti bisa mendatangkan manfaat ini Mereka mulai membuat inovasi kreasi bersama Dan karena sudah beberapa unit bekerja sama Makanya dikatakan ini idenya akan menjadi sesuatu yang strategis Ya karena sudah berhubungan dengan lebih dari satu divisi atau unit perusahaan Itu tahap empat Tahap lima adalah ketika perusahaan sudah berani membuat tim atau unit khusus Namanya konverse ini ya Tahap konverse Perusahaan berani membuat tim atau unit khusus Yang didedikasikan Untuk mengelola transformasi tersebut Karena apa? Ide-ide tadi bermunculan di mana-mana Di bagian organisasi yang banyak gitu ya Apalagi kalau perusahaan ini atau organisasi yang besar gitu ya Sudah mulai banyak yang dilihat Ada unit khusus untuk membuat itu Menjadi apa semuanya Menjadi teratur Bisa saling menjadi Apa yang menjadi kebiasaan Dan dilakukan oleh seluruh tahapan atau seluruh komponen organisasi Jadi sifatnya menjadi resmi Sehingga yang tadinya dirasakan oleh unit-unit Sekarang dirasakan oleh seluruh perusahaan Barulah tahap yang terakhir yaitu Innovative dan Adaptive Di mana ide-ide tadi itu Ya yang dari awal kita misalkan itu Sudah menjadi kultur Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Jadi perusahaan yang berada pada level 6 ini Setiap hari selalu lahir dengan kreasi dan inovasi baru Tidak hanya dalam menciptakan produk dan layanan baru Tapi cara bekerja baru di dalam organisasi Di dalam perusahaan yang membuat organisasinya menjadi lebih kompetitif Ingat yang namanya pelanggan ada dua Pelanggan eksternal dan pelanggan internal Semua karyawan yang bekerja sama dengan kita Sebagai karyawan organisasi atau perusahaan Itu juga merupakan customer bagi kita Jadi enam tahapan tersebut Business as usual Present and active Formalized Strategic Converse Dan yang terakhir Innovative and Adaptive Terima kasih